kita itu kalau beli nanti jualnya kemana itu kan belum dia belum melihara cuma mau tapi kalau udah melihara kita tuh modalnya gak ada bos kita tuh cuma pernah tekat gimana caranya suatu saat kita bisa mengembangkan bikin maju hasilnya cuma sederhana pola pikir kita dirubah selamat sore para petenak salam ngarit salam jumpa oke teman-teman kali ini kita akan mengulas tentang peranakan ketawanya teman-teman jadi kalau peranakan ketawa kelas ekonomisan kayak gini hasil hasil peternakan sendiri ini bukan bersama mas nasar kalau yang minat mau main hasil peranakan alamatnya mas nasar desa campang tiga campatan si dumuyo bos disini desanya sumberjo kelurahnya campang tiga taman rejo sumberjo sumberjo oke buat teman-teman yang mau main mungkin dan juga minat dengan kambing-kambing yang kayak gini nah dari pemiliknya sendiri itu cenderung senangnya ke etawa gimana itu mas nasar ya kalau di peranakan etawa itu kalau disini kan belum ada situasi soalnya disini tujuan tujuan yang utama kan pengembang mungkin dari saya sendirian disini dengan perjalanan waktu mungkin ada yang minatkan bisa berkembang di daerah lampung selatan kalian kalau daerah kalian masih minim dibandingkan lampung timur lampung tengah nah ini mas nasar kan biasanya itu para peternak ataupun para peminat gitu ya peminat gitu itu biasanya gini mas nasar nanti kalau misalnya beli itu kemasarannya kemana gimana gitu nah kalau dari mas nasar sendiri bisa gak misalnya ada nih ada yang minat gitu nah tapi nanti untuk peranakannya itu di jualnya kesini lagi gitu misalnya kalau sistemnya kalau disini ini hasilnya kemitraan tujuan tujuannya hasilnya kemitraan tapi kalau untuk edisi hari ini di bulan-bulan dan tahun-tahun ini belum nah makanya kalau orang beli disini saya cuma tanya itu tujuannya mau dibawa kemana gitu aja jadi kalau untuk beredik ya untuk pengembang biayaan kalau untuk pengembungan nanti jualnya bisa kesini kan gitu jadi pertanyaan orang tuh yang banyak disini kayak gitu jadi kita itu kalau beli nanti jualnya kemana itu kan belum dia kan belum melihara cuma mau tapi kalau udah memelihara tetap ada jalan contohnya kalau saya seperti saya kalau saya ini kan disekeliling disini gak ada yang beli yang beli banyak orang jauh benar-benar sekarang kita manfaat media jadi pemasaran itu jangan terpaku sama lokal aja gitu ya iya itu gak ada majunya kalau kita yang bikin maju aslinya cuma sederhana pola pikir kita dirubah benar-benar gimana caranya kita bisa maju itu dari kita merubah pola pikir kalau cara kalau cara sih banyak banyak cara itu tapi pola pikir itu kan isinya kalau pola itu untuk menggambar jadi kita pakai pola jadi pola itu kalau udah pas kita pikirkan jadi kalau kita pikirkan sebalanya udah pas kita eksekusi gak lama-lama jangan apa namanya itu kita belum apa ya belum ternak terus kita memikirkan jual jual gak ada bingung itu jadi seperti itu jadi pengalaman mas Nasar sendiri dia beliau itu gak pikir yang penting kita kerja usaha dulu Alhamdulillah kalau saya gak ada kemajuan dari satu ekor sampai selama tiga tahun dari populitas seperti ini dari kandang satu menjadi tiga kandang itu kan bisa buat contoh dari satu ekor satu ekor kalau jumlah gak dijual itu ada sekitar 50 hampir 60 ekor selama tiga tahun tapi kalau awal belum tertarik ke ini apa belum tertarik atau belum mampu kalau awal itu istilahnya kita itu modalnya gak ada kita cuma pernah tekat gimana caranya suatu saat kita bisa mengembangkan kambing peranan di desa sumber itu saja jadi dengan modal minim misalnya sampai berdarah darah merangkak sampai berdarah darah nah Alhamdulillah dan bersyukurnya dalam waktu tiga tahun perkembangannya ya kalau dilihat sama mata itu sudah berkembang jadi kita gak usah ngitung penjualan yang dihitung penjualan sudah banyak tapi kan yang dilihat orang itu keadaan sekarang kandangnya ada berapa misalnya diasetkan berapa terus dari populitas 40 ekor dikali berapa sudah berapa istilahnya cara ngitung enaknya seperti itu aja mungkin kalau saya gak berkembang gak mungkin jadi seperti ini benar bisa bertahan sampai 3 tahun nanti di lebaran itu kan waktu yang kalau menurut saya terlalu singkat terlalu pagi jalan masih panjang jalan masih panjang jalan panjang nah kalau untuk pacekannya sendiri misalnya ada yang itu ada yang mau dikeluarkan juga ada tapi yang standar ekonomis kalau menurut saya itu ekonomis sepek-sepek kurban tapi dia cuma jumbo 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 besar kayak bulat kayak ngambing bur kita lihat kita lihat nanti yang mau yang minat bisa menghubungi beliau nanti teman teman oh nanti nanti wow sehat keren usia berapa tahun mas sekitar 3 tahun 3 tahun ya 3 tahun untuk sebagai pemacek yang mana yang ini yang sebelah sana oh yang ini oh nih teman-teman usia 3 tahun argon radio nggak salah telepon waj telepon aja telepon aja nanti kalau misalnya ada yang minat keren banget ini kalau untuk pemacek di kampung-kampung kayak gini udah lumayan bos kayaknya lebih dari lumayan ini kalau macet kampung-kampung Jawa belum pernah dia ngelahirin 23 sama 4 itu tetap enggak sebelah itu 4 ekor tapi betinanya Jawarandu nah kemarin tuh ngawin seberapa ya 1 2 3 4 5 6 itu nggak ada yang luar 2 semua 3 yang 4 disini aja ya mungkin pasrajinnya bagus ya nggak tahu juga itu pengaruh dari pejantan apa gimana ya nggak tahu masalahnya ya kayak gitu kejadiannya tapi kalau untuk postur ataupun warna itu gimana kalau postur bisa misalnya hampir 80% kebapaknya kebapaknya kalau warna ada misalnya 3 itu satu yang dominan bagus dari telinga dari segala macem berarti nanti bisa borongan berarti itu 5 sama ini 1 jadi lebih murah kalau yang 5 itu kan ada yang lagi satu itu kan udah sepaket kalau untuk istilahnya pemula pemula yang punya standar standar duit pas bisa kalau mau main juga bisa silahkan disini terbuka kalau mau belajar peralatannya gimana mungkin untuk sebagai pemula oke mas nasar terima kasih banyak mas nasar salam sehat sukses selalu oke itu tadi teman-teman video kali ini di pertenakan PE di kandang kambingnya mas nasar kembali bagi yang meminat nanti nomor WA di deskripsi salam ngarit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh